Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati pimpinan dari PT Mayor Indah TBK Mungkin yang diwakili oleh Bapak-Bapak ya Kemudian terima kasih buat Pak Febri dan Pak Andika Yang telah berkenan mengundang saya untuk mengisi acara ini Untuk teman-teman di bagian BM ya Atau Gardener Gardener, terima kasih juga Teman-teman yang di bagian Landcap Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini Perkenalkan nama saya Rony Kartiman Bapak-Bapak Pada kesempatan hari ini Saya diminta Pak Febri Untuk mengemukakan materi dan praktikum Tentang perbanyakan angrek Nanti disini saya mulai dari pengenalan dulu Pak Kemudian cara menyilangkan atau mengawinkan Nanti sampai ke sedikit tentang kultur jaringan Perawatan Kemudian nanti ada tip dan trick Serta untuk Cara menghasilkan uang dari angrek Mungkin nanti Bapak-Bapak ada yang mau usaha di luar Di samping bekerja Nanti bisa ya sekalian seperti itu Mas Febri Ini outline yang akan coba saya bawakan Pak Yang tentang pendahuluan Kemudian pengenalan angrek Pemuliaan tanaman angrek Aklimatisasi pemindahan Sandling agerek Detobium Perawatan Meriklon Penanganan hama penyakit Nanti ini Kumplit Dari awal Sampai akhir Kemudian dari persilangan Mau mendaftarkan angrek Dan lain-lain Nanti di materi ini Ada ya Kurang lebih mungkin Materi dan praktikum Bisa 3 jam Sampai 4 jaman ya Kurang lebih seperti itu Kita mulai saja Mas Febri Ini potensi tanaman angrek Jadi di Indonesia ini Tanaman Banyak berbagai jenisnya Jadi naik turun Biasanya Kalau tanaman angrek Stabil harganya Kenaik turunnya Cuma Rp. 1.000-2.000 Satu tanamannya Tetapi tanaman-tanaman lainnya Seperti tanaman bias daun Atau arrit Itu ada Ada sedikit permainan Pak Jadi 3 tahun Atau 4 tahun sekali Biasanya naik Kayak sekemarin Waktu COVID Tanaman bias daun kan Harganya tinggi gitu ya Jadi yang biasanya normal Misalnya cuma puluhan ribu Pas waktu COVID Naiknya bisa Sampai jutaan Seperti itu Nah ini ada beberapa Komoditas unggulan Yang bisa digunakan Yang angrek dan bunga potong Tapi untuk jenis angrek ini Biasanya kebanyakan di daerah-daerah Yang ada suhu rendah Di bawah 18 derajat C Jadi mungkin nanti ada beberapa Permasalahan yang disini Mungkin ada salah satunya Pengaruh tubuh Kemudian tanaman bias ini Bisa digunakan untuk Tanaman pot Tanaman lenkep Dan lain-lain Nah nanti Potensi pasarnya Bisa Pasar dalam negeri Dan luar negeri Semacam sekarang ini Seperti di Parompong Bandung Mawar, Lekrisan, dan Angrek Itu sudah mulai Ekspor Jadi Waktu kemarin COVID Mereka malah indukannya Dijual Diganti ke tanaman Hias daud Sekarang mulai Naik lagi Jadi pasarnya Terbuka Kemudian angrek ini Menjadi idola Dan unggulan Tanaman di Indonesia Misalnya Tangerang Selatan Menggunakan Ikonnya Angrek Panda Panda Douglas Kemudian di Kalimantan Angrek Hitam Kalimantan Atau Koilogin Pandurata Seperti itu Lanjut Ada yang kelewat Nah ini Bunga Angrek ini Biasanya dibutuhkan Untuk berbagai acara Biasanya ada Flourish Police Untuk misalnya Ada yang kematian Atau terapi Dan lain-lain Bisa menggunakan Bunga-bunga Lanjut Nah ini Pengenalan dulu pak Jadi angrek Di Indonesia itu Jenisnya Macam-macam pak Saat ini Ada di Sekitar 5 ribuan Spesies Kemudian Kalau totalnya itu Saat ini Di data ini Masih 25 ribu pak Tapi sudah keluar Silangan-silangan baru Itu sekitar Sekirang 45 ribuan Jadi jenis Angrek itu Sekitar 45 ribuan Yang ada Di Indonesia Kemudian 5 ribu spesies Tercebar Dari mulai Pulau Jawa Lumantra Kalimantan Sampai Papua Nah itu Yang biasanya Yang harganya Agak mahal-mahal Dari Papua Atau dari Kalimantan Itu nanti Bentuknya Beda-beda Nah Angrek ini Bentuk Jadi untuk Membenakannya Biasanya Kalau tanaman Bias dari Serat daunnya Atau Kekompakannya Atau Cerak daunnya Biasanya Kalau angrek ini Dilihat dari Bunganya Jadi Bunganya Tetapi Meskipun Dalam satu Genus Atau Misalnya Dalam satu Kelompok Dia mirip-mirip Cuma Perbedaannya Nanti di lidahnya Nanti di materi Di dalamnya Ada aja Cara membedakan Angrek Biasanya Di lidahnya Kalau mau Mendafdarkan Kemudian Beberapa tanaman Angrek ini Ada yang Tidak mudah layu Atau perawatannya Mudah Seperti Ini saya bawa contoh Ada beberapa Misalnya Dendrobium Itu bunganya Bisa tahan Sampai Tiga bulanan Angrek bulan Juga sama Tiga bulan Tapi ada beberapa Angrek Yang hanya bertahan Berbunganya Cuma satu minggu Seperti Genus Koelogin itu Berbunganya Paling lama Tujuh Sampai Sepuluh hari Seperti Belum Nah Pas Kemarin Covid Minat Angrek itu Semakin Meningkat Ini ada beberapa Kalau nanti Bapak-bapak Ini bapak semua Kalau bapak-bapak Misalnya Mau mencari Angrek yang Murah-murah Ini ada beberapa Sentra tanaman Angrek Misalnya Di Bogor Di Bogor Di Bogor itu Daerah Gunung Sindur Gunung Sindur Yang perbatasan Dengan BSD Di situ Banyak petani Angrek Dendrobium Jadi Ada yang punya Dua hektare Ada yang Lima ribu meter Dan lain-lain Dan harganya Harga petani Jadi kalau Misalnya di pasaran Dendrobium Harganya 60-100 ribu Kalau beli langsung Kepetan itu 30-33 ribu Jadi nanti Nanti saya coba Ungkapkan Cara menghasilkan Ruangnya Dari ini Dari Angrek ini Kemudian Tangerang Selatan Ini merupakan Sentra Angrek juga Yang paling dekat Dari ini Itu ada beberapa Kelompok Tani Pak Tapi mereka Import Jadi Sedlingnya itu Import dari luar Perbulannya itu 40 ribu Sedling Jadi Ketergantungan Import Sekarang masih terjadi 40 ribu Sedling Per bulan Masuk ke Tangerang Selatan Untuk Dendrobium Belum daerah-daerah Lain Bandung Malang Dan lain-lain Bisa juga Nanti kalau Misalnya Mau Pak Bahasanya Nggak usah Terlalu ilmiah Nggak apa-apa ya Jadi kalau Misalnya Mau jadi Calok Atau Biong Misalnya Dari Angrek Ini sangat Menguntungkan Pak Nanti saya Terangkan Misalnya Nitip Impor Nanti Menghasilkan Ruangnya Seperti apa Bisa juga Saya lanjutkan Kemudian Di Bandung Di Malang Angrek Bulan Dan lain-lain Ini di daerah Lainnya juga Seperti daerah Palopo Atau Sulawesi Dan Kalimantan Mulai juga Terbentuk Sentra-sentra Angrek Karena Peminat Angrek ini Sangat Banyak sekali Di daerah Tanah Terutama Daerah Palopo Lanjut Mas Negeri Nah Ini Pak Peluang Usaha Yang Bisa Dihambil Untuk Produksi Dan Pemasaran Angrek Jadi Kalau Misalnya Kemarin Katanya Ada Rencana Di Mayor Ini Bikin Lab Turjaringan Ini Bisa Nambil Untuk Peluang Usahanya Di Botolan Angrek Botolan Angrek Ini Kalau PP tarif Pemerintah Kalau Kami Di Pemerintah Ada PP tarif Satu Tunas 1.800 Satu Satu Tunas Seperti Ini Harganya Kalau PP tarif Pemerintah 1.800 Tapi Kalau Misalnya Di Luar Pemerintah Mereka Biasanya Perhitungan Sendiri Misalnya 2.500 Sampai 3.000 Jadi Misalnya Taman Angrek Indonesia Perme Pernah Meminta Kami Jadi Mereka Impor Satu Kali Dari Taiwan Angrek Bulannya Ada Kode Kodenya Kita Gak Tahu Bunganya Misalnya Bunganya Seperti Ini Tapi Pake Kode Nomor 365 Atau 369 Seperti Itu Tapi Kami Gak Tahu Bunganya Seperti Apa Nah Mereka Bisa Ngisi Ngisi Di Tempat Kami Kontrak Kontrak Di Tempat Kami Dengan Harga Cuma 1.800 Tapi Beli Botolnya Dari Taiwan Yang Bentuknya Beda Pak Di Isi 16 Biji Mereka Jualnya Bilangnya Dari Taiwan Jadi Harga Tinggi Begitu Sudah PM Datang Rang Selatan Minta Dendrobium Kalau Di Pasaran Harga Set Seperti 11.000 Yang Impor 11.000 Bikin Di Tempat Kami Cuma 1.800 Waktu Itu Kontrak 100.000 Tuna Seperti Itu Jadi Harganya Bisa Bertaim Seperti Itu Ini Bisa Diambil Peluang Kalau Nanti Jadi Membuat Lab Kultur Jaringan Di Mayora Ini Satu Boto Biasanya Isi 20 Atau 30 Kalau Misalnya Harga Pemerintah 1.800 Kan Cuma 40.000 Lebih Tapi Bisa Dijual Di Pasaran Kalau Yang Hibrid Itu 50 Sampai 80 Tapi Kalau Angreg Spesie Harganya Bisa Diatak 100 Sampai Jutaan Jadi Tergantung Nanti Jadi Angreg Kemudian Kalau Di dalam Boto Jadi Seperti Kalau Kalau Itu Kan Botol Kencang Kalau Ini Namanya Botol Egg Gem Nah Biasanya Kalau Untuk Pembesaran Seperti Ini Bisa Isi Satu Atau Dua Jadi Nanti Nanti Saya Terangin Bisa Menghemat Di Lapang Sampai Empat Bulan Jadi Di Dalam Botol Satu Bulan Bisa Sebanding Dengan Di Lapang Empat Bulan Untuk Pembesar Tapi Kalau Misalnya Untuk Export Sekarang Sudah Mulai Pake Botol Plastik Gini Pak Botol Plastik Gini Dulu Saya Pertam Ikut Di Perusahaan Suasta Yang Ekor Tanaman Gias Di Daerah Cikup Pak Jadi Tiap Bulan Itu 400 Ribu 400 Ribu Gini Ngirim Ke Belanda 400 Ribu Gini Tapi Isinya 16 Biasanya Isi 16 Lebih Mudah Pengirimannya Kalau Pakai Plastik Gini Kalau Pakai Yang Kaca Mudah Nah Yang Peluang Kedua Kalau Misalnya Tidak Punya Laboratorium Kultur Jaringan Bisa Membuat Kompot Namanya Community Pot Jadi Kita Beli Botolannya Kemudian Mengaklimatisasi Sendiri Isinya Bisa 20 Atau 30 Satu Pot Itu Pasarannya 3000 Sampai 3500 Satu Tanamannya Kalau Isi 20 Misalnya Kalau 3000 Berarti 60 Ribu Satu Pot Yang Ini Tidak Memerukan Lahan Yang Luas Kalau Untuk Kompot Karena Satu Pot Isi 20 Atau 30 Kemudian Kalau Misalnya Nanti Kompot Kita Dari Botolan Belum Laku Kita Aklimatisasi Jadi Kompot Bisa Bisa Jadi Uang Kemudian Kalau Belum Laku Tiga Bulan Kemudian Bisa Dijadikan Sending Tunggal Sending Tunggal Seperti Ini Sending Tunggal Seperti Ini Ini Pasarannya Di Pasaran 18.000 Sampai 20.000 Di Pasarannya Kalau Tadi Yang Saya Terangkan Kalau Beri Dari Import 11.500 Sampai Indonesia Tapi Minimal Ordernya Itu 2.000 Tanaman Jadi Satu Dusnya Itu Isi 2.000 Tanaman Isi 2.000 Tanaman Tapi Harus Satu Nursery Jadi Sama Seperti Seperti Di Indonesia Juga Ternyata Di Thailand Taiwan Dan Lain Lain Itu Misalnya Mas Antika Punya Nursery Dikasih Nanti Ada Misalnya PB01 Jenis Angregnya PB02 Dan PB1 Kemudian AN Nah Kalau Kita Beli 2.000 Sedling Nitip Import Istilahnya Nitip Jaka Import Itu Harganya 11.500 Sampai Indonesia Kita Bisa Jual Di 18.000 Sampai 20.000 Jadi Masih Ada Selisih Keuntungan Sekitar 6.500 Saja Tinggal Kita Beli Kemudian Di posting Posting Jual Tapi Kalau Misalnya Pengen Uangnya Nanti Berlipat Ganda Nanti Ada Teorinya Cara Melipat Gandakannya Kemudian Kalau Kalau Misalnya Angreg Sedlingnya Belum Melaku Bisa Nanti Di Angreg Remaja Angreg Remaja Ini PP tarik Pemerintah 18.000 Sampai 22.500 Tapi Di petani Biasanya 25.000 Sampai 30.000 Nanti Remaja Belum Laku Dibungakan Umur 9 bulan Sudah Bisa Berbunga Harga Di petani 30.000 Sampai 33.000 Tapi Harga Di pasaran Di atas 45.000 Sampai Ratusan Ribu Nah Nanti Dewasanya Kemudian Dewasa Berbunga Kalau Belum Laku Bisa Jadi Bunga Potong Satu Tangkainya 2500 Masuk Rawa Belong Atau Nanti Dimanfaatkan Lagi Yang Sudah Tua Tua Seperti Ini Nanti Bisa Jadi Bibit Lagi Jadi Kalau Biasanya Kalau Ibu Ibu Dibuang Tunggu Lagi Nanti Bisa Dimanfaatkan Jadi Bibit Lagi Nanti Ada Jalanya